Pergi ke sungai memanci ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati Panitia Plaksana UMBUTEL 2023. Serta teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segini kepada hamba-hambanya yang berindah. Salawat beririn salam, tak lupa kita sanjung-abungkan kepada cucungan kita. Nabi Muhammad SAW, karena hanya biar Allah yang mampu mengubah ahlak manusia, Dari ahlakul saya, menuju ahlakul karimah. Perkenankan, saya berdiri di sini akan membelajakan pidato yang berjudul Sosok pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh generasi pemuda di Indonesia. Pemimpin adalah orang yang memimpin di suatu kelompok, Dimana perasaan orang pemimpin sangatlah penting dan dapat bermanfaat bagi orang lain mengapa melompok yang dipimpin. Saat ini, Indonesia sedang dilanda krisis pemimpinan yang berada di lindungi tangguh. Bagaimana negara Indonesia bisa maju jika sebagian besar pemimpinnya melakukan kasus yang melanggar hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat dihianati oleh para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Berbicara mengenai perintah yang ada di televisi maupun teknologi di kita lainnya. Tentunya kita sering mendengar tentang kemiskinan yang meningkat, Angka pengangguran yang semakin banyak setiap tahunnya, Kriminalitas dan tindak asus sila yang meningkat setiap tahunnya. Belum lagi masalah pendidikan dan kasus korupsi yang menjadi tren para pejabat saat ini. Kasus korupsi sangatlah merudikan bagi negara dan masyarakat. Akdom yang terlibat pun berada. Mulai dari pejabat elit, kepala desa hingga perangkat desa. Bagaimana masyarakat tidak jengkel akan hal tersebut. Pemimpin yang diberikan amanah dapat memimpin kemajuan daerah mereka. Malah berbuat seenaknya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk memperbaiki infrastruktur justru entah hilang kemana. Dimanakah makna 78 tahun kemerdekaan Indonesia? Nyatanya masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Bahkan masyarakat jauh dari kata merdeka. Dan persoalan-persoalan yang tidak ada habisnya. Pemilu 2024 semakin dekat. Tentunya kita sebagai masyarakat akan memilih pemimpin. Mulai dari pemimpin ke negara, pemimpin provinsi, hingga GPK. Lalu sosok pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh generasi muda di Indonesia? Para pemuda mengharapkan pemimpin yang akan datang. Mau mendengarkan suara hati rakyat, menerima saran, dan turun langsung ke masyarakat. Memberikan lapangan pekerjaan, mampu bertanggung jawab, meningkat kesetaraan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Serta pendidikan yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia sangat jauh dari kata layak maupun berapa. Lalu apakah para pemimpin mampu memberikan harapan-harapan? Tentunya kita sebagai pemilih harus memilih pemimpin bangsa. Yang mampu memberi pertanggung jawaban untuk keberlangsungan hidup di Indonesia. Karena memilih pemimpin bangsa merupakan keberlanjutan kita di masa depan. Demikian itu yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan saya maaf sedesan-esan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.